Akibat kebakaran hutan di Riau, ribuan warga menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dalam waktu 2 bulan, penderita ISPA meningkat hingga 60% dan didominasi oleh anak-anak. Asap kebakaran hutan di Riau sejak 2 bulan terakhir mengganggu kesehatan warga. Sedikitnya, hampir 7.500 warga terkena ISPA. Seperti di Puskesmas Santur, Usila, Dumai Kota, tercatat jumlah pasien penderita ISPA pun meningkat hingga 60%, yakni berjumlah 1.800 orang yang didominasi oleh anak-anak. Warga yang berobat ke Puskesmas pun ramai memeriksa kesehatannya dan mengeluhkan saluran pernafasan yang terganggu. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Dumai, Hafiz Permanam, mengatakan pasien penderita ISPA meningkat setiap harinya. Kemudian hari Rabu itu, itu luar biasa cukup pekat asapnya dan memang dampaknya mulai terasa ke masyarakat. Dari rata-rata kunjungan 130 kasus per hari di Puskesmas, sekarang sudah mencapai 190. Jadi memang peningkatannya signifikan. Warga berharap pemerintah segera atasi kebakaran hutan agar warga bisa kembali menghidup udara segar. Dari Dumai Riau, Deddy Iswandi, Ayus melaporkan.